Nah, untuk kali ini aku bakalan ngebahas Gimana sih seorang UX writer mendapatkan ide Untuk merumuskan sebuah kata atau kalimat Dalam aplikasi atau website yang sedang digarapnya Menurutku, ide itu didapatkan ketika kita tahu brief atau konteks lengkapnya Kenapa? Kalau misal kita nggak tahu brief atau konteks lengkapnya Tentu kita nggak bakal bisa bergerak Kita nggak bakal tahu kita harus membuat apa Itu penting Kita harus tanyakan secara detail kepada stakeholder terkait Misalnya ke PM, ke UX designer, ke UI designer Ataupun ke tim-tim lain yang mengetahui konteks tersebut Jadi kita harus tahu siapa usernya Lalu fitur itu dibuat untuk apa Dan apa aja yang ada di fitur tersebut Dan apa yang tidak boleh ditampilkan di fitur tersebut Limitasi-limitasi di fitur tersebut Pokoknya kita harus mencari tahu sedetail mungkin tentang hal tersebut Bahkan kita juga harus berkomunikasi dengan UI designer Untuk tahu batasan karakter dalam screen tersebut itu seberapa panjang sih Seberapa banyak itu juga menentukan bagaimana kita bisa memasukkan pesan secara efektif Walaupun spacenya terbatas Nah, kalau misal kita kehabisan ide dan bingung Gimana sih kalau pas kita stuck menurutku Pertama, nggak apa-apa kalau stuck Tapi kita harus ingat deadline-nya kapan Jangan kelamaan stuck Untuk mengurai kebuntuan tersebut Saranku kita bisa buat dengan baca-baca artikel lain Ataupun kita bisa tonton fenomena-fenomena sosial Atau kita bisa melakukan benchmarking ke produk-produk serupa Siapa tahu kita bisa mendapatkan ide Mendapatkan ide ya Tapi bukan meniru atau menduplikasi ide tersebut Namanya plagiasi jatuhnya Nah, pokoknya kita harus menerapkan orisinalitas sebisa mungkin Dan menghargai karya orang lain Nah, ketika buntu ide juga Saranku kalian juga bisa buat jelajah kamus Karena jelajah kamus itu tuh nantinya bisa menambah referensi atau perbedaharaan kata Kita juga bisa mengurai kebuntuan tersebut dengan bercengkrama Atau menanyakan hal-hal yang tidak kita pahami Kepada tim terkait Misalnya nih, ternyata kita buntu gara-gara kita nggak paham flow-nya Yaudah tinggal kita tanyakan ke UX designernya Terus atau ternyata kita buntu karena Kita nggak paham nih Apa aja sih yang bakal ditampilkan di aplikasi atau screen tersebut Kita bisa tanya ke UI designer ataupun ke PM-nya Pokoknya sering-sering berkomunikasi untuk mengurai kebuntuan tersebut Nah, kalau pas buntu sih Boleh banget buat kayak baca buku, nonton film Atau melakukan aktivitas yang kita senangi Karena kalau pas buntu dan kita terus-terusan diperas Untuk mendapatkan ide menulis pesan error Ataupun menulis konteks di screen Tentu akan sangat jelek gitu hasilnya Kalau dipaksakan Tapi juga jangan terlena dengan kebuntuan itu